Nah sekarang mulai banyak masyarakat kita yang ketika ngaji Islam tapi di luar ngaji Islamnya hilang kalau lagi ikut majelis taklim, majelis solawat Islam tapi di luar majelis taklim, di luar majelis solawat Islamnya hilang pakaiannya pakaian suargo, Islam berukut rapet sampai semut gak esok melebu, coba kalau di luar majelis solawat di luar majelis ilmu kayak gini ngapun ten kadang lihat tempat untuk mal pakai pakaian yang transparan, nyerawang, rancang, tembus pandang bahannya itu kok plastik apalagi kalau lagi rekreasi di tepi pantai pakai pakaian yang full press body, melefet, ngafet, mentek, mentek ku bahasa Inggrisnya the parting pecotot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim al-a'izzak, wabimuqaddimah fadilatil habib, Ahmad as-segaf para alim, para kiai beliau murabi kita kus habib kiai haji kus nafi para gawagis para ustad para sesepuh yang dimuliakan bil khusus sayyidil ah kus para wakil bupati mojokerto kus nafi calon bupati pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya bapak-bapak dari TNI dan Polri kepala desa tokoh-tokoh masyarakat rekan-rekan panitia sahabat-sahabat banser yang kita cintai yang kita banggakan bapak-ibu para jamaah sekalian mudah-mudahan hadirnya kita di majelis mulia malam hari ini menjadi sababiah kita mendapatkan hidayah ma'unah maghfirah rahmat barokah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafa'ah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan kemuliaan dan kebahagiaan hidup di TNI wa dunia wal akhirah mari kita jadikan momentum majelis mulia malam ini sebagai motivasi diri kita untuk lebih meningkatkan mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita tergerak untuk bisa mencontoh dan menteladani akhlak beliau mari juga kita manfaatkan untuk memotivasi diri kita untuk lebih meningkatkan iman dan taqwa serta lebih kokoh lebih kuat dalam memegang agama Allah Masulia Ala Muhammad karena Rasulullah telah memperingatkan di zaman akhir seperti ini memegang agama makin sulit di zaman akhir seperti ini memegang agama diibaratkan seperti memegang bara api bukan bara calon bupati tapi ibarat memegang bara api kalau dipegang terus tangan melonyoh apa melonyoh itu bahasa Indonesia isinya meloncot tapi kalau enggak dipegang terlepas sementara perilaku masyarakat kita dimana mana banyak yang beragama hanya pada waktu-waktu tertentu saja di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama Islam hanya dikerjakan di tempat-tempat tertentu saja di tempat yang lain Islam ditanggalkan malah kadang ditinggalkan padahal kita tahu para zaman sekalian kewajiban berislam itu harus totalitas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udhu billahi minas syaiton rojim ya ayyuh allazina amanu dokhulu fis silmika af wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah kafah itu artinya universal understand terima kasih atas yes nya islam itu harus menyeluruh Islam itu harus totalitas meliputi seluruh aspek kehidupan mulai bangun tidur melek sampai tidur lagi harus islam 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 perkataannya harus islam ucapannya harus islam ucapannya harus islam perbuatannya harus islam perilakunya harus islam tata pergaulannya harus islam cara berpakaiannya harus islam cara berpakaiannya harus islam bahkan sekucur tubuhnya lohir batin luar dalam mulai ujung rambut bahasa inggrisnya the unyeng-unyeng sampai ujung kaki the tungkak harus islam semua nah sekarang mulai banyak masyarakat kita yang ketika ngaji islam tapi di luar ngaji islamnya hilang kalau lagi ikut majelis taklim majelis solawat islam tapi di luar majelis taklim di luar majelis solawat islamnya hilang kayak gini sing wedok-wedok pakaiannya pakaian suwargo wislam berukut rapet sampai semut gak isok melebu coba kalau di luar majelis solawat di luar majelis ilmu kayak gini ngapun ten kadang lihat tempat untuk mal pakai pakaian yang transparan nyerawang rancang tembus pandang bahannya tekoplastik apalagi kalau lagi rekreasi di tepi pantai pakai pakaian yang full press body melefet ngafet mentek mentek ku bahasa inggrisnya pateng pecotot berarti kalau lagi ngaji islam di luar ngaji udah gak islam di majelis solawat di majelis ilmu pakaiannya islam di luar pakaiannya udah gak lagi islam sekarang banyak maaf kalau lagi di dalam masjid islam tapi di luar masjid islamnya ilang dan jero masjid katu sholat gak karawan polai jadi makmum heker ngubuh no wang sak masjid usul 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 liyani us melaku tutuk waduh usul 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 ngangkat tangan ketawi-ketawi nyengkah nyengkah allahu akibar mau malaikat sampai melayu di kesamplu kaya islam islam kadang lihat takbir ngeses ngeses allahu akibar saking khusus melongkar duk jero masjid tapi modun metu teko masjid modun nyolong sandal ini arah teko di dalam masjid islam di luar masjid udah lagi gak islam allah masjid islami zikir karo muter tasbih tasbih berotol ganti tasbih menek berotol menek oke merotol tasbih itu mantep islam islam tapi dua utang gak nyawur pantun 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 ini wanget teko kok yuan makanya wanget gak kopiah hirang wanget yalonggo wanget guyu kok wanget luk masjid islam di majelis dikir islam tapi di luar gak islam wanget istighfar kaya kaya si ngana duit ngutangi dom nyawur cagak listrik ngutangi cecek nyawur bajul temeriki wanget 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 BS4 tak ampir tak sadu aneh eh ibu bapak berarti niki sorry islamnya gak istiqomah tingkat keberagamaannya udah mulai lentur bahkan luntur islamnya temporer kumat kumatan le katung kumat yo islam tepak gak kumat islam hilang Allah masjid Allah Muhammad pulang pulang gak suwe-swe kok zaman rungak na rungak iya rungak na padahal agama itu ageman tur ugeman mongong jaring orang orang yang ngomong orang asal waton eh kalau orang waton ngomong yang ngomong nganggo waton orang yang ngomong nganggo waton orang orang waton ngomong eh sembuh bingung aku pokoknya ngomong nganggawaton orang mungwaton ngomong agamoiku ageman turugeman zaman mesti orang ngerti gini agamoiku kududigowo landigawe gampang kan ngerti agama itu harus selalu dibawa dan selalu dipake kapanpun dimanapun apapun aktivitas hidup yang kita lakukan agama harus selalu dibawa harus selalu dipake nandiae kapanae lapoae pokok agamane digowo agamane digaek mesti dati wang api mesti dati wang bener mesti dati wang sing selamat mulia bahagia dunia akhirat tabel ini kapanpun dimanapun apapun aktivitas yang kita lakukan asal agama dibawa agama dipake pasti jadi orang baik pasti jadi orang bener pasti jadi orang yang selamat bahagia mulia dunia akhirat makanya di masjid agamane di tempat-tempat kerja dimanapun kenapa orang salah kenapa orang berbuat maksyiat kenapa orang melakukan dosa sebab agamane gak digowo agamane gak digaek agamane gak digaek maaf maling ini umpamu agamane digowo agamane digaek gak kira nyolong makanya sampai saat ini belum tahu ada copet nyautas bismillahillahi akbar pejabat negeri ini andaikan kemanapun kapanpun dimanapun dan apapun yang dilakukan selalu membawa agama selalu memakai agama gak ngira korupsi apa pejabat kok nganti korupsi soale agamane gak digowo agamane gak digaek gak ada pejabat korupsi tanda tangan MOU yang pas korupsi lukus maksudnya terus karosolawatan gak ada gak ada maaf lapo are-are kok mendem soale agamane gak digowo agamane gak digaek lapo wong kok sampai zino soale agamane gak digowo agamane gak digaek umpamu agamane digowo digaek gak ngira zino makanya gak ada ceritane orang kata zino kok tawasul disik eh saudari lonte yang saya hormati sebelum kita melakukan proses per-pertingkiringan ini mari kita bertawasul dengan membaca suratul fatihah mudah-mudahan pertingkiringan kita diridui dan dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya si docang kemu dicucuk malaikat ya Allah eh eh bapak ibu jamaah sekalian rahimah kumullah agama itu yang membuat orang bahagia di samping di samping di samping di samping agama pula yang membuat orang bahagia kok bisa ya karena agama itu tempatnya di hati sebagaimana bahagia tempatnya di hati halo 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 sukses di dunia ini mungkin urusannya ukurannya materi mungkin mungkin sukses di dunia ini ukurannya materi mungkin harta benda kekayaan pangkat jabatan tapi bahagia ukurannya adalah hati satuan kekayaan itu hati mohon maaf mohon maaf banget jangan salah kira kalau orang bahagia itu yang banyak harta duitnya sak pirang-pirang materi berlimpah ojo dianggep bahagia hanya konsumsinya orang-orang kaya eh apa dikira orang kalau kaya banyak harta mesti bahagia belum tentu ake wong sukih duitnya sak pirang-pirang tapi gak bahagia ndak ini sukih tapi lorororon ojo dianggep wong melarat gak patin di duit itu gak bisa bahagia ake wong melarat tapi bahagia melarat sehat ayo saman pelenti sukih lorororon ambik melarat sehat pelenti sampaikan pelih sukih sehat sukih sehat subhanallah wong diki desa ini ngaglek wong ngaglek ini ayu-ayu tapi budeg berrumpanya apapun berrumpanya ayu oon apa artinya kaya kalau enggak bisa menikmatinya segalanya punya enggak bisa menikmatinya halo panganan modelopoy bisa beli tapi makan dibatasi makan dibatasi makan daging lemak ini kolesterol makan sate ini darah tinggi makan lagi-lagi soalnya kencing manis diabet katanya makan suket lo gak boleh lak kangkung bayam sawi itu lak suket seh sakingannya wang ngaglik menggaya diperhalus bahasanya sayur-sayuran aslinya suket katanya makan suket lo gak boleh ojo kangkung bayam ojo soalnya asam aurot apa enak suket modelnya iya dia bukan cuma bisa beli gula ribuan ton tapi dia bisa beli pabrik gula iso tuku pabrik gula tapi gula saksendok airawani ngombe apa 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 artinya segalanya punya enggak bisa menikmatinya TV ini ngombo sepada itu tapi matanya belek keopo kursi regane 500 juta tapi pokoknya udunan pelantingan udunan pelantingan udunan pelantingan kaiso lungguh ayo bocone ngwayu semok tapi mbendinanya nganyang-nganyangan keopo woi aduan kayak sampean sih melarat-melarat ini sehat mangan gak dibatasi ayo ngerokoti kulit semong kontek telung puluh yang menter ngelelesi sundu esate disisi lisak kayu kayu hidup melarat ada yang bilang bahagia kalau punya pangkat jabatan kedudukan jari sopo dipikir hidup di zaman seperti ini yang dua pangkat uri B malaga tenang ya guys ya hmmm yang dua pangkat uri B malaga tenang pejabat-pejabat itu turunnya gak isok tanek diawasi terus kalau BPK dipentelengi terus kalau KPK tabungannya diperiksa kekayaannya di audit nandiyah di kontek ditutno diketeng di WC lo diketeng gak enak lo contohnya wisake bupati wali kota yang melebu penjara tanggomu ya iya kok sama nojo lo Gus setas wakil atau melebu penjara nojo nge gitu gak terus kalau Gus Nafi itu di bupati gue manut oh gak enak saya kising dari pejabat jari sopo punya pangkat jabatan kedudukan bahagia belum tentu katanya bahagia kalau punya popularitas jadi uang yang terkenal jari sopo uang yang terkenal malah saya yang tidak begitu terkenal saja ini saya itu kalau lagi lungah ya Allah wah bingung dia kayak rai lo bingung sirahku mumet misalnya ya pas ngeluh kepingin ngobi kan senenganku kobi cuma dokennya gak dikei kobi makanya ini gak suwe gak suwe kate kate marung si tolat-lebu orang yang kenal taga orang yang kenal taga angker ketemu pota-poto 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 gak enak belas enakan sampe sopo si pengen ngejak foto sampe eh maaf eh kata siapa bahagia hanya konsumsinya anak muda salah bahagia bukan hanya milik kaulah muda bukan hanya milik anak muda jangan dikira orang tua gak bisa bahagia ada orang yang menemukan kebahagiaan justru di masa tuanya biaya ini si nomi soro rekoso payah kerjo boleh gak karawan biayai anak-anak sekolah mondok kuliah begitu sepoh anak-anak sukses jadi wongkabe gak harus jadi cempe gak harus jadi pedet anak-anak ahli ibadah akhlak wapi yang wong tua berarti yang masyarakat manfaat wong tua bahagia begitu tua bahagia bahagia di masa tua menuluh bahagia bukan hanya milik orang sehat saja jangan dikira wong lorok bahagia ada orang yang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang ia derita lorok tapi bahagia loh kok bisa iya karena ketika dia sakit dia makin dekat kepada Allah dikai lorok wikir terus menyebut ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ceramah kok gak mau ngetan-ngetan ya Allah ya Allah Allah ini aku pengen ngetan-ngetan ya Allah 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 Muhammad eh rumah 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 gak suih dilungkas leh bener bu ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita sakitnya lumayan parah sampai opnam neng rumah sakit parah dirawat beberapa hari tapi dia bahagia bahkan sudah sembuh diajak pulang keluarganya dia gak mau kenapa karena dia bahagia dia disitu jatuh cinta sama perawatnya loh jangan dikira orang soro itu gak bisa bahagia woy kadang payah tapi bahagia anak uang numpak sepeda hontel boncek no wolong puluh kilo gilalani kronjal kronjal juklang juklang pedan dengan keringet merontos sak jagung-jagung loroh katok capek tapi ada pula naik ke daontel pententengan yang diponceng juga 80 kilo dalannya muka mudeng geronjal-geronjal berat capek tapi dia bahagia karena yang diponceng adalah gendanya jadi sakit pun bisa bahagia karena bahagia tempatnya di hati Allah mazillallah Muhammad oke saya ingatkan Bapak Ibu mumpung lagi ngomong sakit ini hati-hati sekarang musimnya musim pancaroba jaga kesehatan kita tetap wajib waspada menjaga kesehatan lahir badin terlebih kita masih terus berpelang perpelang sampai an kita masih terus berikhtiar maksimal melawan COVID-19 melawan corona tetap wajib waspada dan tidak boleh sembrana ya iya pokoknya tetap waspada tetap hati-hati muka-muka selamat kabeh lah ini aku akan menginformasikan ada penyakit yang jauh lebih berbahaya daripada corona aku kak meden-medeni ada penyakit yang jauh lebih berbahaya daripada COVID-19 lebih berbahaya daripada corona saya gak nakut-nakutin bener saya katakan jauh lebih berbahaya soal ini yang diserang oleh penyakit ini bukan hanya tubuh bukan hanya jasad tapi hati jiwa dan dampak bahaya dari penyakit ini dunia akhirat like COVID-19 corona bisa bahaya-bahaya cuma menyerang tubuh cuma menyerang jasad dampaknya mentok mati kalau itu kalau itu kalau itu bahaya-bahaya ini dampaknya cuma urusan paling yang diserang tubuh yang diserang jasad akibatnya paling mati ini ada penyakit yang lebih bahaya soalnya dampaknya laknatya Allah dampaknya nerokok yang diserang dohir batin satu penyakit kelumpuhan ini melanda dimana-mana penyakit lumpuh maksudnya sekili le dijak untuk mal mungga modun 10 ya kuat untuk pasar ingumeti pasar nganti peng walu ya kuat lapangan itu acara hiburan mau lapangan nganti peng rolas kuat tapi masjid jaraknya cuma 15 meter ada dan sekil di jam langkah di masjid itu tidak kuat wang itu kenapa penyakit lumpuh halo halo sekil dijak ngaji dijak solawat ini saya turun setengah jam kering jadi lombong ini alian yang pitu sembujung yang sendeklu yang mendungkruk yang alian yang pira ya Allah tapi kalau lombong lombong bisa dut 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 dijak tiktokan bisa metu spiral dut 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 itu lombong parah perlu ditambani awas diamputasi karena kusti Allah diamputasi kusti Allah ditabrak teleler wih wih paham betul nih hape berangkat ada pengajian ini saya takkan disek saya saya cerama siapa apan seneng ya buddha apan nggak seneng ya mani kelone sekil lumpuh ada manih penyakit tuli tuli diampi 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 selamat menikmati